Halo semuanya, jangan lupa like, komen, subscribe Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kabarnya baik dan sehat selalu ya Di video kali ini, aku mau nyoba bikin makanan yang belum pernah aku coba buat sebelumnya Jadi, ini pertama kalinya aku mau coba buat, kira-kira bisa nggak ya? Oke, sebelum lanjut ke videonya, terima kasih udah klik video ini Jangan lupa like kalau kalian suka, dan subscribe channel ini supaya aku makin semangat bikin konten Jadi, sebelum lanjut masak-masak, aku mau lipat-lipat baju dulu Karena ini udah 2 hari belum aku lipatin, dan ini sudah melunung banget pakaiannya Nggak tau kenapa pekerjaan melipat baju ini memang paling males buat dikerjain Padahal kalau dikerjain lah ternyata lipatannya itu nggak terlalu banyak Ada yang sama nggak sih kayak aku? Coba komen di bawah ya Nah, sekarang udah selesai lipat-lipat bajunya Lanjut ya, berhubung ini ada cecen sisa lebaran, masih ada dan nggak kemakan Jadi, hari ini aku mau coba buat bikin gabin vla Aku udah cari resepnya di Google Yang pertama, aku mau bikin adonan vla-nya dulu Aku pakai telur 2 butir, aku pakai kuningnya aja ya Aku sisihkan dulu putihnya, karena nanti bakalan aku pakai Lanjut aku tambahin gula pasir 5 sendok makan Aku tambahin sedikit vanili Aku tambahin juga 10 sendok makan susu kental manis Kalau kalian mau pakai yang saset juga bisa Cukup pakai 4 bungkus aja Lanjut aku aduk semuanya, biar tercampur Terakhir aku tambahin tepung Aku pakai 1.4 tepung terigu atau 25 sendok makan jembung Dan aku tambahin 700 ml air Terus diaduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata Dan adonannya nggak bergerindil Setelah semuanya tercampur rata Lanjut kita masak adonannya sampai menggumpal ya Sampai jadi adonan vlahnya Jujur ini pertama kalinya aku mau nyoba buat bikin gabin vlah Awalnya aku takut juga sih karena nggak bisa bikin adonannya Tapi karena suami bilang katanya pengen makan gabin vlah Dan ada sisa roti gabin daripada nggak kemakan Jadi aku mau meranikan diri buat nyoba lihat resep-resep di google Semoga aja jadi ya Lanjut ini aku aduk-aduk terus sampai semuanya menggumpal dan matang Ini aku ditemani masak sama si Anik Dia penasaran banget sampai dilatih di depan kompor Karena ini pertama kalinya mamaknya bikin gabin vlah Nah ini adonannya udah mulai gumpal Udah agak berat ngaduknya Oh iya hampir kelupaan Aku mau ngasih margarin Aku tambahin 2 sendok makan margarinnya ya Disini aku mau ngasih perasa pandan Karena si kakak pengen banget dikasih warna Katanya biar bagus Nah sekarang adonannya udah mateng Kita biarkan agak dingin dulu ya Nanti habis itu Kita bakal temperin lagi di tengah-tengahnya gabin Ini kita isi gak usah terlalu banyak ya Cukup 1 sendok munjung aja Setelah itu kita ratain pinggir-pinggir adonannya Gak bisa rapih kayak yang dijual-jual Karena ini pertama kalinya aku membuat dan masih tak belajar Nah ini si Anik lagi bantuin aku Dia gak bisa dilarang banget Soalnya aku udah umur segini tuh Gak pengen tahunya Dan suka kepo Kalo mamanya bikin sesuatu Tuh kan dia lagi bikin sambil dimakanin juga sama dia Gak apa-apa ya Yang penting si anak anteng Dan kalo udah capek juga bakal pergi sendiri Nah ini hasilnya sudah jadi semua Tapi gak rapi di pinggir-pinggirnya Ini hasil buatan aku dan Anik Nah sekarang mau aku masukin kulkas dulu Biar adonannya benar-benar nempel sama si gabinnya Nah karena semua menurutku yang kerja Dan ini flannya juga udah nyatu sama gabinnya Langsung aja kita goreng ya Nah ini sisa putih telur tadi Mau aku kocok Buat aku jadiin baluran buat gabinnya Aku goreng sampai kecoklatan Gak usah terlalu lama masaknya Setelah matang langsung kita potong-potong Untuk segitiga Ini buat kalian yang mau dikasih topping Bisa banget ya Nah sekarang siap disajikan Alhamdulillah eksperimennya gak gagal Kira-kira selanjutnya mencoba bikin apa ya Yang punya saran boleh komen di bawah Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya